Ya baik Rian, terima kasih. Dari Palu kita sekarang beralih ke Medan Sumatera Utara, telah ada Giska di sana. Giska Pasaribu telah siap dan langsung memberikan laporan bagaimana persiapan Pilkada Serentak di sana. Giska, silahkan. Baik, Tommy dan pemirsa menjelang perayaan Pilkada Serentak yang akan dilaksanakan pada esok hari dapat kami laporkan bahwa distribusi logistik Pilkada Kota Medan untuk 21 kecamatan dan 2.950 tempat pemungutan suara yang sudah berlangsung selama 2 hari telah selesai dilaksanakan. Di mana proses pendistribusian logistik Pilkada tersebut diawasi langsung oleh pihak KPU Kota Medan sendiri, pihak Panwasli, dan juga aparat kepolisian termasuk Polresta Kota Medan dan juga Polres Belawan. Ya, pemirsa pada selasa siang tadi pihak KPU Kota Medan telah melakukan pemusnahan surat suara untuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota Medan sebanyak 1.078 lembar surat suara yang tidak terpakai lagi maupun yang sudah rusak. Dan Tommy untuk proses pengamanan Pilkada yang akan dilaksanakan pada esok hari telah disiapkan 1.190 personil kepolisian untuk melakukan patroli dan di mana jumlah tersebut tidak termasuk personil yang menjaga gudang penyimpanan berkas. Dan Tommy kami juga memperoleh informasi dari Dinas Kominfo Kota Medan bahwa pada esok hari akan ada 1 panwas yang ada di tempat pemungutan suara dan pihak KPU Kota Medan juga akan menjemput surat suara ke tempat pemungutan suara yang ada di rumah sakit maupun yang ada di lapas. Guna untuk mempermudah pemilih dalam mempergunakan hak pemilihnya di mana pasangan calon wali kota dan wakil wali kota yang ada di Medan ada 2 pasangan calon yakni pasangan benar dengan Zulmi Eldin dan Ahyar Nasution serta pasangan Redi yakni Edi Kusuma dan Ramadan Pohon. Demikian laporan langsung dari Biro Kota Medan. Kembali ke Anda Tom. Oke baik Giska Pasaribu dan juga Rian Antono dari Palu, Slausi Tengah dan Giska Pasaribu dari Medan Sumatera Utara. Terima kasih dan selamat bekerja kembali. Terima kasih dan selamat menikmati.